Intro Dilansir dari Merdeka.com Caimin mengatakan siapa yang Nawarid Mahfud MD jadi ketua Tim Pemenangan Jokowi Ma'ruf Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Caimin mengomentari kabar anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIB Mahfud MD yang menolak menjadi ketua Tim Pemenangan Bakal Calon Presiden dan WAPRES Jokowi Ma'ruf Amin Dia bahkan mengaku tidak pernah mengetahui siapa pihak yang pernah menawarkan pada Mahfud MD Berikut ini kutipan wawancaranya Ini Mahfud MD sudah menolak jadi ketua Tim Pemenangan Gak takut Saya gak tau yang nawarin siapa aku juga gak tau Gak takut Mahfud pindah ke tubuh sebelah kemarin seperti rayu-rayu pakai analogi Gak tau yang nawarin siapa yang ditawarin siapa gak jelas sekarang yang nawarin itu ya siapa yang ditawarin siapa Cak Emin juga tidak mempermasalahkan jika Mahfud menjadi ketua Tim Pemenangan Prabowo Sandiaga di Pilpres 2019 namun kata dia koalisi Jokowi tetap berharap mantan ketua MK itu mendukung Jokowi gak masalah tahun lalu 2014 juga ada tapi ya artinya kalau mau jadi bagian dari Pak Jokowi bagus itu yang kita harapkan ungkapnya Mahfud menegaskan tidak ada cikal pertemuan Sudirman Said untuk menawarkan dirinya bergabung Tim Sukses Koalisi Prabowo Sandi menurut dia tugasnya di BPIP adalah menjadi seorang pejabat negara yang netral dan tidak berpihak kemanapun sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax